Pemirsa PDI Perjuangan meminta kesediaan Megawati Soekarno Putri untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu untuk tahun 2025-2030. Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, dan menjadi salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional kelima PDIP. Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, membacakan naskah rekomendasi Rapat Kerja Nasional di hadapan seluruh peserta sidang penutupan dan penyampaian Rapat Kerja Nasional kelima Pantai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Rapat Kerja Nasional memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Hasil Rapat Kerja Nasional memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan. Rapat Kerja Nasional Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau check and balances. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu. Untuk itu, Rapat Kerja Nasional partai merekomendasikan kepada fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila untuk penguatan pelembagaan partai dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan. Dari Jakarta, Abdul Ajis dan Marwi Caksana Ayus melaporkan.